Sebanyak 300 orang pengungsi asal Afganistan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kepulauan Riau untuk meminta dipulangkan ke negara ketiga. Dikarenakan UNHCR dinilai lamban merespon atas tuntuan mereka. Meski diguyur hujan, ratusan orang pengungsi asal Afganistan ini tetap melakukan aksi demo di depan kantor Gubernur Kepulauan Riau. Mereka membawa spanduk serta poster yang bertuliskan tuntutan mereka untuk dipulangkan ke negara ketiga. Ali, salah seorang pengungsi asal Afganistan menyampaikan, tuntutan mereka hanya ingin meminta UNHCR segera menerbangkan mereka ke negara ketiga, yaitu Kanada, Australia, Iglesias, New Zealand, dan Amerika Serikat. Karena negara-negara tersebut bersedia menerima mereka. Kami mau UNHCR mulai proses pemukiman ke negara ketiga secepatnya. Agar kami semua pengungsi asal Afganistan di Indonesia berangkat ke negara ketiga. Dalam masuk Kanada, Australia, Inggris, New Zealand, Amerika, dan negara-negara yang sekarang banyak negara yang menerima pengungsi Afganistan. Menurut Ali, pengungsi dari Afganistan telah dibohongi oleh pihak UNHCR, karena negara ketiga membatasi pengungsi Afganistan. Selain itu, pihak UNHCR juga tidak memberikan data para pengungsi Afganistan ke kedutaan negara ketiga yang ingin menerima mereka. Kita selama ini ditipui oleh UNHCR, karena dari dulu mereka ucapkan negara yang ketiga menerima pengungsi, mereka cuma menerima limit saja. Tapi sekarang sudah resmi, negara-negara yang tersebut sudah beritakan di website resmi mereka. Mereka mau menerima, tapi file kami ternyata tidak diserahkan sama keduta-keduta yang negara mau menerima kami. Jadi sekarang kita demu karena itu, karena sekarang kita merasa ditipu, dikhianati, dan dibohongi. Sementara itu, Andi Mardianus, selaku perwakilan dari Kesbang Polpemprov Kepri mengatakan, tuntutan yang disampaikan para pengungsi Afganistan ini akan disampaikan kepada pimpinannya. Kalau tujuannya penyampaian informasi yang atau disambil bacakan Bapak, itu pasti akan saya sampaikan kepada pimpinan saya. Karena saya punya tugas, maka saya akan menyampaikan hal tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepelawan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan.